Oke kawan-kawan, kali ini kami kembali menghadirkan game keren dari legenda catur asal negeri sombrero Meksiko yaitu Carlos Torre Repeto pertandingan ini terjadi pada kejuaraan US Open Detroit Amerika Serikat tahun 1924 Carlos Torre sebuah putih berhadapan dengan pacatur Amerika, Stas Blotkovski pertarungan ini dibuka dengan Modern Line pada Slav Defense Carlos Torre selanjutnya melangkahkan Pion, makan Pion Pion Hitam, makan Pion Kuda ke C3 Pion Enak Gajah F4 Gajah K7 Pion K3 Hitam lalu Rauk ada pendek Langkah selanjutnya dari Carlos Torre Repeto Adalah Gajah Terang ke D3 Buda Hitam keluar sekarang ke C6 Benteng ke C1 Buda menekan Gajah ke H5 Dan setelah Gajah berpindah ke E5 Hitam mendorong Bion F5 Putih selanjutnya Putih selanjutnya mengembangkan Raja dengan Rokade Buda F6 Gajah menyatap Buda Pada titik ini Langkah terbaik yang diserankan oleh komputer Adalah Gajah Adalah Gajah makan Gajah Pada game kali ini Di posisi ini sepertinya Hitam berusaha membuat langkah agresif Hitam berusaha membuka file G Dengan langkah Bion Makan Gajah Carlos Torre melanjutkan permainan Dengan pergerakan kuda ke A4 Raja menepi ke H8 Kuda putih melompat ke H4 Menteri Hitam ke E8 Pion ke F4 Gajah ke D7 Carlos Torre selanjutnya menyelundupkan kuda ke C5 Langsung direspon Hitam dengan Gajah Makan kuda Benteng makan Gajah Kuda Hitam melompat Ke B4 Carlos Torre merespon Dengan menarik Gajah ke B1 Kemudian Kuda Hitam bermanufar dengan menyerang benteng Kuda Ke A6 Dan setelah benteng Menarik diri ke C1 Hitam langsung mengadu benteng Benteng Ke C8 Benteng makan benteng Menteri Makan benteng Langkah selanjutnya dari Carlos Torre peto Adalah manuver menteri ke H5 Karena pada posisi ini Kuda putih telah bersiap melompat ke peta ke E6 Maka dari itu Hitam mengantisipasi dengan menteri ke E8 Menteri putih beranca ke peta ke E6 Menteri Hitam berpindah Ke F7 Carlos Torre peto kemudian menempatkan benteng di file C yang sudah terbuka Dengan langkah benteng ke C1 Karena tak ingin satu-satunya file yang sudah terbuka Yaitu file C dikuasai oleh putih Hitam dengan segera kembali mengadu benteng Benteng Ke C8 Carlos Torre menyambut Dengan membar terbenteng di peta ke C8 Setelah itu Dia menyerbu seap raja Dengan mendorong Bion Ke G4 Pada titik ini Mungkin opsi difenis terbaik Bayi Hitam Adalah dengan mengadu menteri Menteri K7 Jika sekarang Menteri makan menteri Tentu saja Raja Makan menteri Jika putih melanjutkan dengan Bion makan Bion di F5 Hitam bisa membalas dengan mengaktifkan kuda Kuda Ke P4 Pada posisi ini Meskipun secara posisi Putih masih lebih unggul Namun setidak-tidaknya Hitam masih bisa melawan Pada bermainan aslinya Setelah langkah Bion putih Ke peta keempat ini Hitam ternyata membuat sebuah kesalahan yang sangat fatal Hitam menjawab Dengan Bion Makan Bion Langkah ini tentu merupakan sebuah kesalahan Yang langsung dimanfaatkan oleh Carlos Tore Dengan manu pergaja Makan Bion Dan setelah langkah ini Hitam langsung Menyerah Hitam terpaksa menyerah Karena menyadari Mavares selanjutan Dia akan kalah Sebagai contoh Jika sekarang Hitam menjawab Dengan menteri makan gajah Maka Buda putih melakukan skak Ke P6 Satu-satunya opsi Bagi Hitam Adalah Raja ke K8 Akan langsung berhadapan Dengan menteri Ke F8 Contoh yang lain Bagaimana jika setelah langkah Gajah makan Bion di H7 ini Kita mencoba Dengan langkah hasil-hasil Seperti Kuda ke P4 Maka Kuda putih Ke K6 Saks Menteri wajib makan kuda Akan dibalas Dengan menteri Makan menteri Dan tentu saja Kakmat pada Maha Raja Hitam Takkan mungkin Terhindarkan Terima kasih Terima kasih.